Bagi teman-temanku ya, orang dari Sengkang, dari Wajo selawesi selatan, ini adalah kondisi pasar sentral Sengkang H-1 Idul Fitri tahun 2024. Luar biasa, jadi ini pasar sentral Sengkang itu empat pintu, pintu yang kami sekarang adalah pintu barat, jadi tadi kami mulai dari pintu timur, itu tidak ada tempat parkir, sampai pintu selatan, pintu barat, dan kami dapat nih parkir. Jadi begitu meriah ya, begitu meriah, jadi ini parkiran, ini luar biasa, jadi ini mobil, jadi orang dari empat belas ya, ini di Wajo ini empat belas kecamatan, jadi dari empat belas kecamatan itu orang bermuara ke pasar sentral Sengkang gitu ya, pasar di kota, pasar sentral, pasar induk lah gitu, karena ini menjadi pusat, pusat apa ya, tempat orang-orang belanja yang bukan hanya berasal dari Kabupaten Wajo saja, tapi bahkan ada orang dari Boneh, dari Sopeng, dari, pokoknya dari luar, dari sekitaran Kabupaten Wajo, ini ikut belanja juga di pasar sentral Sengkang, karena memang pasar ini terkenal dengan harganya yang murah gitu, jadi bisa lebih murah dari daerah sekitar, bahkan Mekastar sekalipun, jadi pasar ini selalu dipenuhi, apalagi menjelang Idul Fitri seperti ini. Jadi video ini memang kami sengaja ya, kami tujukan kepada saudara-saudara orang-orang dari Sengkang, dari Wajo yang merantau ya, ada yang di Papua, ada yang di Maluku, Maluku Utara, di Kupang, di mana-mana gitu ya, Jadi kalau Anda rindu suasana pasar sentral Sengkang, jadi kalau Anda rindu tentang suasana ini video menunjukkan suasana pasar sentral Sengkang, Hamin I Idul Fitri tahun 2024. Terima kasih.